Pemisah Jabang Pencak Silat menyumbang dua emas hari ini dalam pelatan Asian Games 2018. Untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah bergabung dengan Bayu dari kawasan TMII Jakarta Timur. Bayu, bagaimana kondisi di sana? Terima kasih. Telah mencetak skor sebesar 580. Ini merupakan skor tertinggi dibandingkan dengan lawan lainnya. Dimana tadi keduanya melawan Vietnam dan juga Thailand yang juga berhelat di babak final. Dan ini artinya keduanya menyumbangkan emas ke-14 bagi Indonesia. Dan sebelumnya juga di cabang olahraga yang sama yaitu cabang olahraga asli Tanah Air yaitu Pecak Silat. Telah mendapatkan emas pada pagi tadi yaitu dengan atlet Puspa Arum Sari yang tampil dalam kelas Tunggal Putri. Dimana Puspa berbalut dengan kain merah dan emasnya ini dapat mengekspresikan keberanian wanita Indonesia. Dimana Puspa juga berlagak dengan tiga jurus yaitu jurus dengan kosong, jurus golok dan juga jurus toya. Bagi Puspa sendiri tidak ada yang berbeda dari penampilannya pada kali ini. Hanya saja Puspa memfokuskan pada ketepatan gerakannya di setiap-tiap jurusnya. Ini sehingga mengakibatkan skor Puspa dapat naik dibandingkan dengan skor sebelumnya. Dimana sebelumnya Puspa dapat mencetak sebesar 465 dan pada hari ini Puspa berhasil mencetak skor 467. Berbeda dengan Puspa bahwa ganda putra ini yaitu Yola Primadonna dan juga Hendy ini menampilkan sesuatu yang berbeda. Dimana keduanya mengaku bahwa pergerakan yang dilakukan pada ajang babak final, ajang Asian Games 2018 ini adalah penampilan yang terbaru dari keduanya. Ini mereka juga mengumandangkan bahwa emas yang dikenakan oleh mereka adalah emas yang dipersembahkan untuk Lombok. Dimana mereka yakin bahwa warga Lombok sedang tertipa bencana juga patut merayakan pesta olahraga di negeri ini. Liani? Ya, terima kasih Bayu atas laporan Anda.